Selamat berjumpa kembali, selamat beraktifitas, salam satu hubie Nah pada kesempatan kali ini, kita lakukan pengarahan pada cabang yang akan kita besarkan Terutama pada pembuatan cabang dengan karakter meliuk atau tekuan Masih tetap di asam jawa ya Ada beberapa bahan asam jawa yang belum saya lakukan untuk melakukan pengarahan batang utama karakter meliuk Tujuannya itu diantaranya ya, ini untuk memfokuskan nutrisinya Supaya tekuan ini cepat besar Nah tentunya untuk bahan yang ini sudah saya lakukan Contohnya Ini kemarin tujuannya untuk membesarkan di bawah sini Nah karena di bawah ini belum maksimal Maksudnya di atas Karena karakternya itu panjang tekuannya Jadi ini harus dikembalikan ke as Jadi gayanya sedikit buncin Ini dia tekuk-tekuannya Kalau untuk besarnya Sudah sekian Memang kalau untuk asam jawa itu yang dibuat karakter tekuk itu Cenderung untuk pembesarannya itu sedikit lama Beda dengan yang ditanam secara lurus Tetapi kalau untuk ke asikannya tergantung selera teman-teman Kalau saya sendiri Ini suka pada yang karakter tekuan seperti ini Ini kurang lebih tingginya sekitar 80 cm Dan untuk pertumbuhan pada ujungnya Sudah mulai menampakkan ada pertumbuhan Waktu kemarin ini belum karena ini masih kalah sama yang ini Yang ke atas Untuk itu Ini harus kita arahkan lagi Supaya bisa mengimbangi dengan batang bawah Oke kita lanjutkan Untuk bahan yang kemarin itu kita belah Dan kita tekuk Nah sekarang kita akan maksimalkan untuk arah batang selanjutnya Nah ini dia Tekuannya Ini kemarin saya belah Terus selang sebulan kita tekuk Untuk Ini kambiumnya bisa dilihat ya teman-teman Ini sudah mulai menutup Sedikit demi sedikit Dia sudah mulai merambat ke kayu yang kering Ini juga sama Nah ini Ini harus dibuang Seperti ini Supaya Arah nutrisi Mengikuti alur yang akan kita tentukan Nah disini Masih belum maksimal Ini harus beberapa Yang harus kita potong Misalkan nantinya Yang kita butuhkan ini Nah ini Ini ya Maaf Tidak kelihatan Nah seperti ini Mereka panjang Nah ini harus dipotong Ini yang kita perlukan Nanti ini Nah sekarang Kita akan melakukan Yang itu Nah itu juga Itu juga ada tekuan Nah itu yang akan kita arahkan Karena itu sudah mulai mendekati Untuk Pembentukan Atau Memaksimalkan Batang Ini ya Teman-teman Ini yang akan kita arahkan Ini Beberapa batang Belum maksimal Terlihat disini Sudah mulai Banyak Banyak cabang Tapi ini yang akan kita perlukan Ini yang satu ini Nantinya akan kita besarkan Untuk itu Keburu hujan Disini harus Lakukan pemotongan Sudah kita lakukan pemotongan Nah sekarang Kita akan Mengarahkan Ini Nantinya akan kita arahkan Sesuai dengan Bentuknya Ini sudah saya pasang Patok tinggal ini Mengikat kesini Ini salah satu kita biarkan Untuk meningkat waktu Langsung kita bentuk Langsung kita bentuk Cukup dengan Patok dan tali rapia Ini adalah secara yang paling mudah Paling mudah Paling cepat Harus kita kurangin Nah Terus untuk benulnya Kita buat Semaksimal mungkin Untuk Ekstrim Ini harus kita lakukan bertahap Nantinya Kalau untuk mau menekok lagi Yang penting ini Gerak dasarnya Sudah Bentuk Pertumbuhan Cabang-cabang ini Kita fokuskan Pada satu titik Pada satu titik Yang akan kita besarkan Ini dia Nah ini Contoh yang sudah Kita lakukan penukaan Ini adalah contoh Sederhana yang kita lakukan Setelah kita belah Bisa dilihat ini Kalau kita bersihkan Karena ini di kebun Jadi Kurang Maksimal gambarnya Nah Kalau kita sedikit Mundur Itu dia Sederhana Sederhana tapi Bisa jadi bahan yang asik Dulunya ini Hampir Seper Gelangan tangan Dan Berhasil kita tekuk Dan sekarang Sudah Bentuk lanjutan lagi Ini Akan kita biarkan Ini kita biarkan Supaya Bisa Mengolah nutris yang Dari bawah sini Oke Itu tadi ya teman-teman Ini sudah Mulai Surat asar Kita sudahi dulu Perjumpaan ini Kita lanjut Video berikutnya Salam sejahtera Salam satu hobi Semoga Kesehatan Selalu Menyertai kita semua Semangat Untuk berkarya Terima kasih